Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cidat Channel Kali ini kita akan membahas tentang Jangan sekali-kali kita pindahkan Personneling di tanjakan atau turunan Banyak kasus kecelakaan terjadi di jalur perbukitan dengan kontur tanjakan atau turunan Terlebih bagi pengembudi awam yang belum terbiasa menghadapi kondisi jalan tersebut dan ditambah dengan kondisi lalu lintas yang macet atau padat Menurut justru puluh buhu Training Direktura Jakarta Defining Driven Center atau JIRICI Untuk menahan laju kendaraan di jalan menurun selain menggunakan rem lebih bagus ditambah dengan menggunakan engine brake Menahan laju kendaraan dengan menempatkan posisi gigi yang lebih rendah Namun demikian perpindahan gigi jangan dilakukan pada saat mau turun atau menanjak tapi dilakukan di punggung bukit Jika pengendara memindahkan personneling di tanjakan atau turunan maka akan kehilangan momentum banyak mobil atau truk kehilangan momentum dan mundur nabrak yang lain atau masuk jurang Ketika berada di turunan dan melakukan perpindahan gigi maka laju kendaraan akan lebih cepat dengan begitu Ketika berada di turunan dan melakukan perpindahan gigi maka laju kendaraan akan lebih cepat Dengan begitu pasti akan menimbulkan beban yang berat pada rem Selalu injak rem saat pindah gigi di jalan menurun Ketika berada di jalan tanjakan atau menurun memang sebaiknya jangan memindahkan personneling Sebagai contoh ketika melaju dari bawah ke atas mobil bergerak dengan tenaga dan momentum dari kecepatan masa sebelumnya Ketika kita bergerak sudah di atas tapi belum sampai puncak dan injak kopling untuk pindahkan personneling gas akan lepas dan momentum turun Jika itu dipelihara bakal jadi bumerang buat kita Karena kecepatan lambat RPM tinggi kemiringan tanjakan mobil akan melorot Begitu juga dengan jalan diturunan sebaiknya jangan memindahkan personneling Namun ketika terpaksa harus memindahkan personneling selalu diinjak rem dan jangan hanya menginjak kopling untuk pindah gigi Berbeda dengan melaju di perbukaan yang datar karena saat turun ketika kopling diinjak mobil akan meluncur lebih cepat Jika kebiasaan tersebut dipelihara maka pengemudi akan mengalami disorientasi saat di jalan menurun dan biasanya panik jika mobil melaju lebih cepat terlebih untuk pengemudi yang awam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!